Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada video kali ini, kita masih akan bahas tentang analisis node. Kita melanjutkan video sebelumnya. Dan di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu analisis node. Dan juga sudah dibahas dua contoh soal. Kali ini kita akan tambahkan satu contoh soal lagi. Supaya bisa lebih mantap. Bagaimana menerapkan analisis node. Dari penerbangan analisis node menggunakan hukum OM dan KCL, Kirchhoff Karunlau. Baik, kita langsung saja. Soalnya sudah saya tuliskan di sini. Ini ada rangkaian listrik dengan sumber arus bebas atau independen, 4A. Dan di sini ada sumber arus tak bebas atau dependen, 4TX. Di mana IX yang diambil adalah arus yang melewati 4 Ohm. Pertanyaannya adalah, tentukan tegangan pada tiap node. Ambil salah satu node sebagai referensi. Baik, kita kenalin dulu di rangkaian ini ada berapa node. Ingat node itu kan titik yang menyambungkan cabang. Ada berapa titik yang menyambungkan cabang. Pertama, kita bisa lihat di sini menyambungkan cabang 4A, 3, dan 2. Kemudian di sini, katakan ini node 1. Di sini menyambungkan cabang 3, 4IX, dan IX. Sumber arus dependen dan 4 Ohm. Cabang 2 ini, node 2 berarti. Dan ini ada satu lagi, node yang ketiga. Ini cabangnya. Kemudian, ini juga ada node. Kita ambil salah satu sebagai referensi. Kita ambil yang di bawah ini sebagai node referensi. Artinya bahwa node ini memiliki tegangan Noh atau potensial Noh. Jadi kita groundkan. Ini Noh. Node dengan tegangan Noh. Baik. Kita terapkan KCL pada setiap node. Kita mulai dari node 1. Di node 1, jumlah arus pada node 1 harus sama dengan 0. Ajabarnya. Yang masuk kita beri tanda positif, yang keluar kita beri tanda negatif. Mana yang masuk? Udah ini. Mana yang keluar? Kita misalkan saja ini. Kita misalkan dulu, misalkan ini adalah arusnya ke sini I1, ke sini I2. Ini bebas, kita misalkan arahnya. Mau ke sini juga boleh, terserah. Misalkan ke sana. Kemudian satu lagi di sini yang belum kita misalkan. Ini misalkan I3. Oke. Kembali ke sini, node 1. Yang masuk kita beri tanda negatif, berarti minus 4. Yang masuk kita beri tanda positif, 4 berarti. Yang keluar kita beri tanda negatif. Min I1. Min I2. Nah, itu arus-arus pada node 1. Kemudian 0. Kita pindahkan yang pasnya ke luar kanan, jadi minus 4. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1, sehingga jadi I1 plus I2 sama dengan 4. Kemudian kombinasikan dengan hukum ohm. Ingat bahwa arus adalah tegangan dibagi dengan hambatan atau resistansi. Untuk yang I1, di sini, arus pada 2 ohm, ini kan potensial di 1 dikurangi potensial di 2. Ini kan lebih tinggi daripada ini menurut arah arus ini kan ya. Karena arus kan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi V1 dikurangi V3. Dibagi dengan 2. V1 min V3 dibagi dengan 2. Ditambah dengan I2. I2 yang ini. Potensial 1 dikurangi potensial 2. Berarti V1 min V2 dibagi dengan resistansinya 3. Arus sama dengan 4 ini ya. Kita sederhanakan dengan cara menghilangkan penyebutnya. Dihilangkannya itu saja dengan cara dikalikan dengan bilangan yang kelipatan dari ini. Hasil kali ini kan ini lah ya. Berarti 6 dibagi 2 kan 3 ya. 3 kalikan ini. Berarti 3 V1 min 3 V3 ditambah. Ini kan berarti 6 bagi 3 2 ya. 2 V1 min 2 V2. Ini asil kalinya 6 kali 4. Kumpulkan yang V1 berarti 5 V1. V2 nya dulu kita tuliskan minus 2 V2 minus 3 V3 minus 3 V3 sama dengan 24. Nah inilah persamaan 1. Kemudian kita lanjutkan ke node kedua. Di node kedua yang ini. Yang masuknya adalah I2 positif I2. Ditambah lagi yang masuk 4 Ix ini. Dikurangi yang keluar Ix ya. Sama dengan 0. Ini kan berarti 3 Ix ya. Nah I2 nya sendiri adalah yang tadi nih. V1 min V2 dibagi 3 ya. V1 min V2 dibagi dengan 3. Plus ini dengan ini kita gabung jadi apa? 3 Ix ya. Nah Ix nya apa? Ix nya adalah ini. V2 dikurangi 0. Dibagi 4 ya. V2 dibagi 4 ya. Kurangi 0 bagi 4. Sama dengan 0. Oke jadi ini kita gabung jadi apa tadi? 3 Ix ya. Nah supaya hilang juga penyebutnya kita kalikan dengan 12 ya. 3 kali 4, 12. Berarti ini kali 4. 4 V1 min 4 V2. Plus ini kalikan 3 yang ini ya. 12 bagi 4. 3 kali 3, 9 ya. 9 V2 sama dengan 0. Berarti 4 V1 plus jadinya ya. 5 V2 ya. 5 V2 sama dengan 0. Ini persamaan yang ke 2. Kemudian kita lihat node yang ke 3. Node ke 3. Oke. Node yang ke 3. Di node ke 3 di sini. ada yang masuk I1 ya. Dan keluar 4 Tx dan I3. Berarti I1 min 4 Tx yang keluar dan min I3 yang keluar. sama dengan 0. Sama dengan 0. I1 tadi yang ini. Potensi A1 dikurangi potensi A3 dibagi 2 ya. V1 min V3 per 2. kemudian min 4 Tx. I2 dikurangi potensi A3 dikurangi potensi A3 dikurangi potensi A3 dikurangi potensi A0. V3 dibagi potensi A3 dikurangi 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 pot 6V1, min 6V3. Ini coret 4-nya. Ini dikalikan 12. Berarti 12V2, kemudian min 2V3. Jadi berapa ini? 6V1, V2-nya 12V2, baru V3-nya min 8V3. Sama dengan 0. 6-nya masih bisa dibagi 2. Kalau kita bagi 2, berarti 3V1, min 6V2, kurangi 4V3. Sama dengan 0. Ini persamaan yang ke-3. Ini sebenarnya tadi boleh dikalikan dengan 6 saja. Karena ini adalah 4 dibagi 1. Jadi KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Sama saja hasilnya kanan ini juga. Baik. Jadi kita dapatkan 3 buah persamaan. 1, 2, 3. Kita ungkapkan ketiga persamaan ini dalam bentuk matriks. Dalam ungkapan matriks. Dalam ungkapan matriks. Kita buatkan matriks-nya. Nanti akan menjadi matriks 3 kali 3. Kira-kira gini. Di sini nanti V1, V2, V3. Sama dengan matriks kolom yang sebelah kanan. Nah, untuk yang baris pertama isinya. Kita lihat dari persamaan yang pertama. Kampisienya kita masukkan. 5, min 2, min 3, 24. 5, min 2, min 3, 24. Kita masukkan sini. 5, min 2, min 3, 24. Untuk yang baris kedua. Baris kedua dari persamaan kedua. 4, 5, disini tidak ada ketiganya. Berarti 0, 0. 4, 5, 0, 0. 4, 5, 0, 0. Kemudian baris ketiga. Dari persamaan ketiga. 3, min 6, min 4, 0. 3, min 6, min 4, 0. Nah, setelah dapatkan persamaan matriksnya, kita dapatkan determinan untuk matrik yang ini. Terus kita perkecil saja. Ini 5, min 2, min 3, 4, 5, 0, dan 3, min 6, min 4. Nah, ini ya. Cari determinan ini. Ingat mencari determinan 3 kali 3 kan tinggal tambahkan 2 kolom. Di sebelah kanan kolom pertama ini ya. 5, 4, 3 dengan min 2, 5, 6. Kita tulis lagi di sini. 5, min 2, 4. 5, 3, min 6. Kemudian kita kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini. Nanti ini yang positif nilainya. Ini kalikan. Ini kalikan. Kita langsung saja hitung ya. Hasil kalinya berapa ini? 5 kali 5 kali 4. Kali min 4. Min 100 ya. Min 100. Kemudian, min 2 kali 0, kali 3. Pasti 0 lah ya. Oke, 0. Kemudian, min 3 kali 4, min 12, min 12 dengan min 6. Jadi positif jadinya. Jadi 12 kali 6. 72. Jadi plus 72. Kemudian, sudah ini ya. Sekarang sebaliknya ke arah sini. Ini yang negatif nanti. Ini ke sini, kalikan. Ini ke sini, kalikan. Ini yang nanti hasilnya negatif kan. Baik, kita lihat lagi satu-satu. Ini min 3 kali 5, min 45. Sorry, min 15. Min 15 dikalikan dengan 3, berarti min 45. Min 45 dikalikan dengan negatif, berarti plus 45. Berikutnya, ini kali ini 0 ya. Sudah, ini 0. Lalu ini, min 2 kali 4, min 8. Min 8 kali min 4. Jadi positif 32. Ini negatif lagi, berarti minus 30. Hasilnya ini. Kita hitung dulu 72 dengan 45. Atau ini dulu, 72 dengan 32. Sama 2, kurangkan. 40 ya. 40 tambah 45 berarti 85. 85 dikurangi 100, min 15. Jadi ini adalah hasilnya minus 15. Kemudian, berikutnya kita ditutup D1. Caranya bagaimana? Menghitung D1 adalah menghitung determinan dengan mengganti kolom pertama ini oleh matriks kolom di sebelah kanan. Jadi yang asalnya, atau yang ini. Ini sama saja. Ini 5, 4, 3-nya kita ganti dengan 2, 4, 0. 2, 4, 0, 0. Tetap, ini min 2, min 3, 5, 0, min 6, min 4. Min 6, min 4. Oke, sama ngitungnya. Berarti di sini 24, 0, 0. Ini min 2, 5, min 6. Kalikan ke sini. Ini untuk yang positif nanti. Kalikan ke sini. Ini juga untuk yang positif. Kalikan ke sini. Kita hitung saja dahulu. 24 kali 5. Berapa itu? 24 kali 5. Atau 5 kali 40, 20. 20 dikalikan dengan 24, 4, 8, 0. 4, 8, 0 ini negatif ya? Jadi minus 48. Minus 4, 8, 0. Ini kali ini, kali ini, 0 kan? Ini kali ini, kali ini, 0 juga. Kemudian ke arah sebaliknya. Ke arah sebaliknya ke sini. Ini kalikan 0, 0. Perhatikan nih. Ada 0-nya. Ini ada unsur 0. 0 juga. Ini kalikan ke sini. 0 juga kan ada 0-nya ya. Jadi minus 48. Itu D1. Kemudian D2. D2 adalah determinan dari matriks dengan mengganti kolom kedua ini. Kita ganti kolom kedua ini dengan ini. Jadi 5, 4, 3-nya tetap di sini. 5, 4, 3. Kolom kedua ini kita ganti dengan 24, 0, 0. 24, 0, 0. Kolom ketiganya tetap yang ini. Min 3, 0, 4. Oke, lagi kita tambahkan. 5, 2, 4, 4, 0, 3, 0. Yang ke sini kalikan. Ini 0 kan ya? Ini juga 0. Ini juga 0 ya? Kemudian ke arah sebaliknya ke sini. Ini hasil kalinya adalah 0. Ini juga hasil kalinya. 0 ya? Ini ada hasil kalinya nih. Jangan lupa dikatipkan ya. 4 kali 4, 16 kali 24. 16 kali 24. Berarti 4 bawa 2. 12, 14. 24. 384. Ini adalah 3, 8, 4. Tapi jangan lupa ini kalikan negatif nih ya. Minus 384. D3. Dengan cara mengganti kolom ketiga ini oleh yang 24, 0, 0. Berarti ini tetap 5, 4, 3. 5, 4, 3. Kolom keduanya tetap. Min 2, 5, min 6. Min 2, 5, min 6. Nah, kolom ketiga kita ganti dengan ini ya. 2, 4, 0, 0. Tambahkan lagi dua kolom pertama ini. 5, min 2. 4, 5. 3, min 6. Kalikan ke sini. Hasil kalinya adalah 0 ini ya. Kali-kali 0. Ini juga hasil kalinya. 0 ya. Nah, ini baru ada hasil kalinya nih. Hasil kalinya negatif. 24 kali 24 jadinya ya. 24 kali 24. 6, 2, 1, 9, 8, 4. 5, 7, 6 ya. Negatif. Ini. 5, 7, 6. Negatif 5, 7, 6. Ke arah sebaliknya sekarang. Ke sini. Ini ada nanti hasil kalinya. Ini hasil kalinya 0. Ada 0 nih. Ini juga hasil kalinya. 0. Berarti dikurang lagi ini ya. Kan ini minus ya. Hasil kalinya 15 kali 24 ya. 15 kali 24. 0 bawa 2. 12. 24. Berarti berapa ini ya. Ini ujungnya 6. 7 tambah 6, 3 ya. 13 ya. Berarti 9, 36. Minus 9, 36. Oke. Ini minus 9, 36. Minus 9, 36. Maka dari sini kita akan dapatkan langsung. Potensial node-nya. Tegangan node-nya ya. V1 adalah D1 per D. Berarti D1-nya min 480 480 dibagi dengan negatif 15. Berapa 480 dibagi dengan 15? Silahkan dikotret saja inilah ya. Hasilnya 32 volt. Kemudian V2. D2 dibagi dengan D ya. D2-nya min 384 ya. Dibagi dengan min 15. Silahkan dikotret ya. Ini 25,6 volt. Dan yang ketiga. D3 dibagi dengan D ya. Berarti D3-nya negatif juga ya. Minus 9. D3-nya negatif juga ya. Dika 6 dibagi dengan minus 15. Hasilnya. Ini 62,4 volt. Oke. Jadi itu cara menerapkan analisis node untuk menganalisis rangkaian listrik. Namun yang kita bahas ini baru yang rangkaian listrik tanpa sumber tegangan. Baru ada sumber arus saja. Pertanyaan sekarang bagaimana kalau ada sumber tegangan? Baik sumber tegangan bebas maupun sumber tegangan independen. Itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.